Andrew Andika Harang-haram tersebut, di dalam sebuah kamar yang berada di hotel tersebut pada malam sebelumnya, Usai Kenam tersangka bersama-sama menonton sebuah konser. Pada saat penangkapan, Andrew sendiri yang sudah pulang ke kediamannya di Bogor, memang dalam keadaan sudah tidak memakai narkoba. Namun kelima rekannya yang masih berpesta di hotel, ketahuan masih dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, sehingga ikut diamankan pula sejumlah barang bukti seperti narkoba jenis sabu, alat hisap, hingga pipet yang masih berisi residu. Andrew dan kelima rekannya pun langsung dibawa untuk menjalani tes kesehatan dan urin. Yang mana hasil dari pemeriksaan urin, menyatakan bahwa Andrew dan kawan-kawan terbukti mengkonsumsi narkoba. Andrew dan kawan-kawan kemudian dijadwalkan untuk segera menjalani program pemulihan di panti rehabilitasi. Lantaran, berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi, ke-6 tersangka masih tergolong dalam kategori adiksi sedang. Itu berarti, Andrew dan kawan-kawan terhitung bukan pemain lama, tapi bukan juga pemula, dengan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap zat berbahaya yang diharamkan oleh negara tersebut. Namun ironisnya, Andrew kepada penyidik mengaku bahwa narkotika baru saja menjadi tempat pelarian baginya, pasca masalah rumah tangganya dengan Tengku Dewi Putri mencuat. Andrew Andika memang pada akhirnya meminta maaf kepada Tengku Dewi Putri dan anak-anak, atas keteledoran yang telah dilakukannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah permintaan maaf aktor ini sungguh dari hati yang dalam dan penuh dengan penyesalan, ataukah hanya sekedar formalitas dihadapan para awak media? Sebab, sebagaimana diketahui, tidak hanya masalah narkoba, Andrew pun diketahui sudah berkali-kali meminta maaf kepada Tengku Dewi Putri saat ketahuan selingkuh. Tapi pada akhirnya kembali mengulang perbuatannya yang sama. Apakah hal ini akan berlaku pula pada masalah narkoba? Namun satu hal lagi yang menjadi seretan, yaitu pada saat meminta maaf kepada keluarga, terutama istri dan anak, Andrew yang adalah seorang selebriti, seakan sedang amnesia dan melupakan status dirinya sebagai figur yang diidolakan oleh masyarakat luas. Lantas, apa yang membuat Andrew tidak melayangkan juga permintaan maaf kepada masyarakat luas, khususnya kepada para penggemar yang selama ini telah mengidolakannya sebagai sosok panutan.